selamat menikmati kaum muslimin rahimakumullah marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca sebuah kitab hadis karangan imam suyuti yaitu kitab lubabul hadis bab yang ke-20 tentang keutamaan istighfar pada hadis yang pertama imam suyuti menjelaskan li kullida in dawa un wa dawa udhunu bi al-istighfar setiap penyakit pasti ada obatnya dan obatnya istighfar dan obatnya dosa adalah istighfar jadi pada hadis ini rasulullah s.a.w mengumpamakan istighfar bagaikan obat yang menyembuhkan diri kita dari dosa-dosa mohon maaf mohon maaf dengan kata lain dosa kesalahan membuat jiwa kita sakit kalau pengen sembuh bacalah istighfar kita lanjutkan hadis yang kedua li kulli syai'in hilyatun wa hilyatul dunubi al-istighfar setiap sesuatu punya perhiasan dan perhiasannya dosa adalah istighfar maksudnya gimana? coba kalau kita punya sesuatu kemudian sesuatu dikasih hiasan maka yang terlihat mencolok adalah hiasan sesuatu tersebut terkadang sesuatu tersebut tidak diperhatikan atau tidak terlihat kenapa? tertutup oleh hiasannya begitu pun kemungkinannya kalau kita punya dosa kemudian beristighfar maka dosa-dosa tersebut kemudian bisa tidak terlihat kenapa? karena tertutup oleh istighfar hadis selanjutnya man istighfar wa farallahu wa inkana faran minazahbi barang siapa yang meminta ampun kepada Allah SWT maka Allah akan mengampunnya walaupun dia punya dosa besar sebesar melarikan diri dari peperangan tanpa sebab nah pada hadis yang lain dikatakan maka dosa-dosanya diampuni walaupun sebesar dosa melarikan diri dari peperangan tanpa sebab yang benar lalu hadis yang keempat tidak akan rugi orang-orang yang membaca istighfar sehari 70 kali dengan kata lain begini ini logikanya satu dosa satu istighfar satu dosa satu istighfar tiga dosa tiga istighfar kira-kira begitu kan nah sekarang ada orang misalnya sehari itu melaksanakan dosa sekali idealnya kan istighfar sekali tapi ini faktanya dia membaca istighfar 70 kali lalu apa fungsinya istighfar tersebut oh tidak seperti itu artinya apa artinya istighfar di ucapan itu tidak melulu dalam konteks meminta dari satu dosa kita berdosa ataupun tidak berdosa disunahkan membaca istighfar kita tahu kita berbuat dosa ataupun tidak tahu maka kita diharuskan membaca istighfar astagfirullah hatim jangan sampai ada anggapan baca istighfar ah enggak saya enggak enggak bikin dosa hari ini ngapain istighfar enggak seperti itu kali lalu hadis yang selanjutnya barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah setelah melakukan dosa maka dosanya akan diampuni dan istighfar menjadi penghapus dosa-dosa tersebut jadi idealnya kalau kita melakukan dosa langsung minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya bagaimana begini kita itu kan kadang tahu bahwa oh hari ini saya melakukan dosa A melakukan dosa B melakukan dosa C kan kadang tahu begitu misalnya hari ini kita melihat istri tetangga yang cantik misalnya atau hari ini kita ke pasar kemudian mengambil sesuatu yang bukan hak kita itu kan dosa-dosa yang kita ketahui nah kalau kita tahu bahwa kita sudah melakukan dosa melakukan maksid langsung istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka nanti istighfar tersebut akan menghapus dosa-dosa yang sudah kita lakukan dan menutupi dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu dosa-dosa yang sifatnya hubungi dengan Allah yang sifatnya hubungi dengan manusia tetap mesti minta halalnya kepada orang yang kita low limiter sebut kita lanjutkan hadis yang ke-6 jadi barang siapa yang banyak dosanya maka mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara beristighfar tentu bacaan istighfar sangat banyak yang paling penek misalnya astagfirullah kemudian panjang lagi astagfirullah lalu panjang lagi astagfirullah halaladzim alladzila ilaha illa huwal hayul qayyumu wadubilail panjang lagi sayidul istighfar bisalja Allahumma antarobila ilaha illa antah kolaktani dan seterusnya khusus untuk sayidul istighfar itu bagus dibaca pagi sekali sore sekali dan insyaallah kalau kita sudah membaca seperti itu kalaupun kita ditakdir pada hari itu meninggal insyaallah kita meninggal dalam kondisi khusus dan maksud surga Allahumma amin selanjutnya hadis yang ketujuh apabila dosa dosa banyak minta ampun kepada Allah jangan sampai kita sudah tahu dosa kita banyak tidak minta ampun salah begitu bos tidak punya merasa tidak punya dosa pun sebaiknya kita beristighfar kepada Allah apalagi kalau sudah jelas-jelas kita merasa banyak dosa sudah jelas-jelas tahu dosa kita itu banyak itu wajib meminta istighfar kepada Allah selanjutnya hadis nomor 8 di istighfar di istighfar itu memakan dosa-dosa kita bagaikan api memakan kayu bakar yang kering jadi kalau ada api bisa menghabiskan kayu bakar yang kering dengan begitu cepat maka istighfar pun lebih cepat menghabiskan dosa-dosa kita jadi jangan pernah bersedih kalau kita ditakdirkan Allah terjurmus dalam sebuah dosa terjurmus dalam sebuah maksiat dia sudah sesari seperlunya lalu kita berbanyak istighfar setelah itu kita ingat sisi-sisi baik yang sudah kita lakukan misalnya Alhamdulillah Ya Allah hari ini aku bisa ditakdirkan bisa surajam ahlimah waktu Alhamdulillah Ya Allah hari ini ditakdirkan bisa bertransaksi dengan amanah dan lain-lain dan lain-lain lalu yang hadis yang ke-9 itu disebutkan kasratul istighfari tajlibur rizko banyak membaca istighfar itu bisa menarik rizki dengan kata lain kalau rizki anda kepengen lancar usaha kepengen sukses salah satu caranya adalah memperbanyak bacaan istighfar silahkan bacaannya mau yang mana aja astagfirullah cukup yang lebih banyak lagi juga lebih bagus perbanyak sebanyak mungkin tentu niatnya harus ikhlas yang ke-10 yang ke-10 itulah itulah beberapa keutamaan istighfar misalnya yang pertama istighfar bisa menjadi penarik rizki yang kedua istighfar bisa menghilangkan susah dan sedih yang kita peroleh yang ketiga istighfar itu bisa menjadi solusi dari setiap kesusahan kita lalu istighfar bisa menghapus dosa-dosa kita lalu istighfar juga bisa mengobati segala dosa-dosa kita dan lain-lain dengan kata lain salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyak istighfar dengan kata lain salah satu cara untuk mencari solusi dalam setiap problem kehidupan yang kita alami adalah dengan memperbanyak istighfar mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh